Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini peringatan itu, peringatan yang menggambarkan agar kita ini manusia itu punya rasa takut. Manusia itu agak sadar. Sebab yang namanya manusia yang dulu saya sebutkan, di Quran itu ada Insan, Anas, Albasar, lalu kemudian Bani Adam. Semua berkonotasi negatif. Kalau disebut dengan Insan, Insan on YazcanTahu Insan, S.A.N. S.A.S. Insan 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 adibat, manusia itu suka adibat. No, ifa, kafuro, dan seterusnya. Itu kalau tidak salah banyak sekali ada sekitar 36. Semua itu negatif. Bahkan ketika saya cari yang disebut insan, itu tidak pernah diseru untuk masuk surga, itu tidak ada. Jadi kalau kita itu masih menjadi manusia, sifat-sifatnya ya seperti itu. Hawa, nafsu, dunia setan, itu manusia sebetulnya. Manusia itu adalah bersifat hawa, nafsu, dunia, setan. Tidak disuruh puasa, sebab kalau dikuru puasa nanti tidak disuruh salat manusia itu. Yang diseru itu ketika manusia itu, insan itu sudah naik martabat, menjadi mu'min, menjadi umat mu'min, itu baru diseru masuk surga, diseru untuk berpuasa, diperlu untuk sholat. Itu ketika dia sudah naik martabat, itu menjadi mu'min, menjadi umat, menjadi umat mu'min, itu, itu, apa namanya. Tapi kalau masih insa, lalu anas, nas itu juga begitu. Selalu digandengkan dengan jin. Yuwas wisufi sudurin nas, minal jin natiwan nas. Terlalu gandeng, antara nas dan jin, lakot kolaktul jinna, wal insa, itu. Jadi, saya lalu bayangkan, manusia itu memang tidak baik, sebetulnya itu. Kecuali yang agak bagus itu di surat atin itu, lakot kolak nal insa, nafi, ah, san, tak, wim, tapi juga segera diteruskan sumarot adnahu asfala safilin. Dan sebenarnya itu adalah bicara tentang penciptaan. Nah, di surat atin itu bicara tentang penciptaan. Manusia itu akan menjadi baik, gitu kan, menjadi baik. Itu kalau antara tin dan zaitunnya itu dirawat. Saya dulu pernah ngatakan tin. Tuhan itu kan mahalus, halus, lalu lembut. Kalau ada rasa halus, rasa lembut, kalau ingin mengatakan sesuatu dan sesuatu itu dikatakan itu tidak enak didengar, maka lalu menggunakan kata seperti, serupa, serupa tin. Itu ibu, bapak-bapak sekalian, tin itu apa? tin itu miliknya perekuan itu. Zaitun itu persis seperti miliknya laki-laki. Manakala tin dan zaitun itu dirawat, maka akan lahirlah keluarga yang sakinah, mawad, yahwa, rohman. Tapi kalau tidak dirawat, maka lalu kemudian menghasilkan apa namanya, ya keluarga menghasilkan berbagai macam penyakit, penyakit it, penyakit kelamin, penyakit sipilis itu karena tin dan zaitun ini tidak dirawat. Manakala bisa melahirkan, menjadi dirawat, sakinah, mawad, dahwa, roh, mawad, baru lalu kemudian menghasilkan penciptaan yang bagus gitu. Tapi kalau tidak, kalau tidak dirawat, maka lalu bisa melahirkan generasi yang aswala, safilis itu. Nah, ini merawatnya itu, merawatnya itu, yang bisa merawat itu adalah na'amanu wa'amilu solehan. Tapi ini adalah pemahaman saya, bukan tafsir gitu, ini bukan tafsir. Nah, kembali tadi, kalau kita ke ayat 1, ayat 2, ayat 3, lalu kemudian ayat 4, tadi ditanyakan Pak Musin, wailal kubu, rupuk, sirat itu. Itu ada dua jenis Pak Musin, memang, apa dua, apa namanya, ada, ada apa, kalau saya nyebut orang meninggal itu ada dua ya, ada yang dijemput, ada yang dicabut. Kalau saya bayangkan itu surat Al-Fajr, ayat 27, yang tadi juga disebut-sebut oleh Profesor Aziz Husin tadi. Itu ya ayat Tuhan nafsul mutmahinah. Irji'i ila rohbi ki rohdiyatan martiah, fatkuli biibati watkuli janah. Ini kan indah sekali, itu kan, itu diseru oleh Allah, supaya segera kembali, kembali kemana? Kembali kepada Tuhan, ila rohbi ki rohdiyatan martiah, fatkuli fiibati watkuli janah. Ini orang yang beruntung sekali sebetulnya. Dan itu saya bayangkan tidak lewat sebuah proses seperti Pak Musin yang sehari-hari selalu berusaha berkomunikasi dengan Allah dan Rasulnya lewat sholat, lewat sholawat ini semogalah itu nanti tidak dicabut tapi dijemput. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, maka saya teringat dengan surat apa sajadah kalau tidak salah itu ayat 11 Nanti tatkala mengakhiri itu tidak dilihat oleh Allah dan Rasul tetapi diwakilkan kepada malaikat maut itu dan itulah yang berat sekali katanya lebih berat daripada kambing dikuliti hidup-hidup makanya ada apa namanya jasad yang jenazah yang kaku yang wajahnya itu itu menggabarkan betapa beratnya yang saya istilahkan dicabut nah kembali lagi ke sini jadi mudah-mudahan Pak musim tidak dicabut tapi dijemput jadi tidak mempersoalkan tentang itu kan idal wa idal kuburubu sirot itu kan yang umum-umum tapi sebetulnya kalau saya rasakan itu untuk mengantarkan itu halimat nafsu makod damat wa akhar itu jadi manusia yang kebantan gitu ya yang badel gitu kan itu lalu kemudian diingatkan bahwa nanti akan mengetahui apa yang ia kerjakan dan ia lalaikan gitu kan yang ia lalaikan itu ingatan mengingatkan manusia itu seperti itu maka lalu kemudian manusia itu jangan begitulah jangan begitu jangan melupakan Tuhanmu itu kan yang telah menjadikan kamu dan menyempurnakannya dan lalu kemudian dan seterusnya kalah tapi kamu sekalian itu mendustakan agama kita ini disuruh hidup supaya beriman supaya beramal soleh supaya kita ini mencari di atas ilmu adalah hikmah itu masih saja sibuk sibuk mengurusi urusan-urusan dunia yang hasilnya juga belum tentu itu dinikmati masih riak masih takabur masih bohong masih bermusuhan saling bunuh membunuh jatuh menjatuhkan masih hop itu kan sebetulnya mendustakan itu mendustakan agama itu padahal kamu ini sebetulnya ada yang menjaga yang menjaga dan juga menulis mereka tahu apa yang yang kita lakukan ini karena itu selain ada malaikat kita menyebutnya malaikat malaikat yang apa namanya selalu mengawasi mungkin merekam itu tapi kita juga disuruh loh setiap hari itu untuk membaca diri kita sendiri dengan di Quran dikatakan ikrah kita baka kafa binapsikal yaum alaika khasibah itu bacalah apa kitabmu yang ada di dalam dirimu itu dibaca cukup dibunuh sendiri untuk mengisapnya dan setelah membaca itu lalu kemudian mengetahui dan ketika dia menyadari akan kesalahan lalu kemudian datang kepada Rasul meminta taubat kepada Allah lalu kemudian Allah memberikan ampunan di dalam Al-Quran itu adalah seperti itu lalu juga diingatkan bahwa orang yang berbuat baik itu akan di surga tapi juga sebaliknya apa itu namanya yang jahat juga akan di neraka jahim gitu kan nah dan seterusnya itu jadi ini mengingatkan sebetulnya kalau saya tangkap itu mengingatkan manusia itu yang selalu tadi berlebih-lebihan ini kita ini berlebih-lebihan yang apa yang selalu lupa yang sudah diingatkan tapi lalu kemudian masih saja itu bandel itu bandel sifat-sifat manusianya itu yang tadi saya katakan apa namanya kita ini selalu hawa bersifat hawa bersifat nafsu bersifat dunia dan juga bersifat syetan yang kalau kita apa namanya rinci ada sepuluh mahasiat batin ya disitu ada napsul lawama ada napsul amaro itu yang ada pada diri kita yang itu seperti itu jadi ini adalah peringatan peringatan kepada kita semua bahwa kita ini apa namanya terlalu melupakan kehidupan di akhirat yang di dunia ini berlebih-lebih ada juga lupa kalau saya memahami surat ini seperti itu jadi ayat pertama ayat kedua ayat ketiga ayat keempat itu memberikan kesadaran kesadaran buat kita semua ini sebagai manusia sebagai insan insan saya kemarin itu diundang di satu kampus gimana kampus ini agar maju maka saya juga jawab itu kampus itu agar maju jangan diisi oleh manusia yang disebut insan sebab kalau kampus itu isinya manusia yang dikatakan insan itu pasti ruwet tapi mengapa itu menjadi ruwet sebab itu tadi insan itu selalu jelek itu itu kan dulu menjahulah itu manusia lalu agar tidak diisi manusia lalu diisi apa diisi mu'min diisi umat Muhammad yang umat Muhammad itu punya sifat sidik amanah tablet dan patonah manakala komunitas apa saja di kampus di kantor di organisasi manakala sudah insan ini sudah naik martabat menjadi umat Muhammad maka akan menjadi bagus hanya saya dulu juga benar saya sampaikan kalau Ustadz itu gimana memaknai insan itu lalu kemudian ada istilah insan kabil kalau berdoa itu ya Allah ya Rok semoga anak saya keluarga saya santri saya mahasiswa saya gelap menjadi insan kabil padahal insan itu kalau di Quran selalu digabinkan dengan hal yang negatif berarti jelek kalau doanya insan kabil mudah-mudahan menjadi insan kabil menjadi jelek yang sempurna tapi saya sendiri juga tidak tahu ini kenapa kok terjadi apa beda konsep-konsep di Al-Quran dan juga kemudian yang ditangkap oleh para Ustadz para Kiai gitu kan seperti itu saya memahami kalau di Quran insan itu selalu jelek jadi itu Pak Fatku Rahman saya tidak nafsir tapi saya menangkap pemahaman yang saya tangkap dari surat ini sebetulnya intinya adalah mengingatkan manusia itu seperti itu berdirikan sitik amanah tablik dan adon mohon maaf manakala sekeliru saya ini apa namanya apa yang karena memang ya terbatasan pemahaman pengetahuan saya tapi itulah yang saya pahami dari surat ini makasih assalamualaikum warahmatullahi berokat